Bitcoin dikatakan sebagai future currency. Dikatakan sebagai the mother of crypto. Bahkan dijadikan legal tender di negara-negara tertentu seperti El Salvador. Dengan visi decentralized, peer-to-peer, anti-sensor, anti-inflation protocol. Banyak orang mengharapkan Bitcoin adalah bahtera dari kehancuran total dunia finansial yang disebabkan oleh runtuhnya mata uang fiat. Dan banyak pihak yang berusaha memenuh dan menghancurkan Bitcoin. Di video ini kita akan bahas gimana cara kita membunuh Bitcoin. Video ini dipersembahkan oleh pintu. Ada 5 benefit buat kamu yang stake BTU di pintu. Kamu akan dikirimin form via email tiap minggu untuk dapat bonus tambahan. Misalnya di tanggal 9 Desember kamu bisa mendapatkan tiket XX1. Tanggal 16 kamu bisa dapat tiket VIP launch senilai 1,2 juta. Di tanggal 23 kamu bisa mendapatkan voucher MAP senilai 100 ribu rupiah. Install pintu stake BTU dengan link yang ada di bawah. Bitcoin itu unik banget. Karena enggak ada CEO, enggak ada central server yang bisa digrebek. Saya pernah membuat video tentang crypto sebelum Bitcoin. Teman-teman bisa nonton di video yang ini. Di video itu saya ceritakan crypto sebelum Bitcoin hampir semua penciptanya di penjara. Dan dihukum dengan berbagai alasan. Sebenarnya sistemnya sih cukup simpel. Kurang lebih ya seperti dua orang yang saling berkomunikasi. Tapi dengan bantuan blockchain. Bukan berarti enggak ada teori yang mengatakan bisa membunuh Bitcoin selama 14 tahun ini hampir zero downtime. Nah, yuk kita coba mengandai-andai. Gimana caranya kita membunuh Bitcoin ini? Ada dua hal yang harus diingat benarnya kalau kita mau membunuh Bitcoin. Yang pertama, Bitcoin itu bukan sekedar network. Tapi oleh sebagian orang tertentu dianggap sebagai uang. Orang bisa menyerang dari sisi ini. Dari sisi trust-nya. Yang kedua, Bitcoin bukan sekedar code. Tapi proof of work. Yang memerlukan energi yang besar. Makanya saya pernah katakan, Bitcoin is the currency of energy. Jadi juga bisa diserang dari sisi yang ini. Kita akan bahas beberapa skenario untuk menghancurkan Bitcoin ya. Skenario yang pertama. Yaitu shutdown internet. Ya, tapi sebenarnya ini adalah skenario yang paling kecil kemungkinannya. Karena kalau internet mati, enggak hanya Bitcoin. Tapi seluruh aktivitas perbankan konvensional lumpuh. Apalagi si BDC. Bahkan aktivitas menyaluran energi listrik, komunikasi pesawat, kapal laut, sampai apeng gojek, enggak bisa ambil pesanan. Jadi, shutdown internet itu adalah action bodoh. Kalau hanya untuk membunuh Bitcoin. Lagi pula, enggak mungkin jaringan internet dunia dihancurkan. Kalaupun dihancurkan, internet itu udah ada sejak 1975. Waktu itu dibuat oleh militer Amerika dan masih bernama ARPA. ARPA dapat difungsikan tanpa kabel bawah laut. Bahkan tanpa satelit. ARPA bisa difungsikan dengan frekuensi radio. Satelit di dunia ini juga jumlahnya enggak hanya satu atau dua. Enggak hanya lima atau lima puluh. Enggak hanya seratus atau seribu. Total ada 6542 satelit yang mengorbit di udara berdasarkan data bulan Mei 2021. Elon Musk dengan Starlink-nya menargetkan mengirimkan 42.000 satelit ke atas orbit. Network Bitcoin itu intinya para orang-orang di sini. Para node yang saling berkomunikasi. Bitcoin bisa dioperasionalkan dengan menggunakan Mesh Network tanpa internet. Jadi skenario ini terpatahkan. Skenario yang kedua 51% attack. 51% attack adalah suatu keadaan di mana sekelompok orang menguasai 50% networknya melalui node. Dan mengubah kebijakan atau code dari protokol tertentu. Protokol Bitcoin adalah protokol yang paling terdesentral di antara semua aset crypto lainnya. Jumlah node Bitcoin ada puluhan ribu dan tersebar di seluruh dunia. Gak mudah untuk menumbangkan atau menguasai 51% nodenya. Total ada belasan bahkan puluhan ribu node di seluruh dunia. Skenario yang ketiga melalui regulasi. Obviously, regulasi mungkin adalah musuh utama Bitcoin. Meskipun banyak orang yang berkecimpung di dunia crypto mengatakan mereka ingin diregulasi. Tapi saya yakin jauh dari lubuk hati mereka yang paling dalam mereka gak suka dengan regulasi. Karena semangat awalnya adalah desentral. Regulasi pada Bitcoin akan meruntukkan misi utama Bitcoin sebagai decentralized digital currency. Desentral adalah ruh dari Bitcoin. Dan semangat ini susah dipatahkan. Misalnya nih, di China. Meskipun exchange diusir keluar dari China. Aktivitas mining Bitcoin di band total. Anehnya, aktivitas mining dari China per Mei 2022 masih menyumbang yang terbesar kedua di dunia. Skenario yang berikutnya dari government force. Dari paksaan. Masih ingat gold standard act di mana rakyat Amerika disuruh untuk menukarkan emasnya dengan dollar. Bahkan punya emas itu ilegal dan kriminal. Bisa dipenjara. Kebijakan itu juga mungkin bisa berulang pada Bitcoin. Semua Bitcoin harus ditukarkan jadi mata uang fiat. Dan memiliki Bitcoin dianggap ilegal. Ini juga gampang-gampang susah. Karena kalau emas kan bentuknya fisik. Anda dikeletah barangnya ada. Bitcoin enggak berbentuk. Bitcoin bentuknya digital. Juga dunia sekarang jauh lebih flat daripada dulu. Sekarang orang bisa lari ke negara lain yang punya regulasi yang lebih baik. Bisa lari ke Dubai misalnya. Atau ke tempat lain. Skenario yang berikutnya hancurkan semua node dan miner. Ini juga susah. Karena node dan miner ada di seluruh dunia. Dan regulasi di berbagai negara beda-beda. Kebijakan terhadap Bitcoin juga beda-beda. Cina aja yang Bain total masih kecolongan dan tetap bertahan di penyumbang mining Bitcoin terbesar kedua di dunia. Masih banyak node dan miner yang menggunakan VPN dan beroperasi underground. Jadi yang skenario ini juga terpatahkan. Skenario yang ke-6 false education. Belajaran tentang sejarah berdirinya kerajaan ada diajarkan di sekolah. Sejarah tentang perang dan berdirinya tentang bangsa-bangsa ada juga diajarkan. Tapi kenapa? Belajaran tentang sejarah uang dan berdirinya bank sentral swasta sebagai penerbit mata uang fiat seperti dolar nggak pernah diajarkan. Belajaran tentang standar emas nggak diajarkan di sekolah. Belajaran tentang apa uang yang sebenarnya nggak pernah diajarkan hingga sampai ke akarnya di sekolah. Ada fakta sejarah yang memang nggak untuk konsumsi publik. Meski informasi itu bebas di internet. Tapi ada orang-orang tertentu yang terus mengedukasi tentang Bitcoin di berbagai negara di dunia. Skenario yang ke-7 komputer kuantum. Network Bitcoin diamankan dengan algoritma kriptografik SHA-256. yang dibuat oleh US National Security Agency. Untuk crack code ini essentially nggak mungkin dengan komputer biasa. Komputer kuantum diperlukan untuk mengganggu Network Bitcoin. Nah, kuantum komputer yang diperlukan untuk mengganggu Network Bitcoin adalah komputer kuantum dengan kekuatan 1,9 miliar Qubit. Ini berdasarkan hari ini. Dan juga ini berdasarkan penelitian dari University of Sussex di Inggris. Sementara komputer kuantum yang dimiliki dunia saat ini hanya 66 Qubit. Ini ada yang paling cepat. Yaitu cujung Z2.1. Dari 66 Qubit ke 1,9 miliar Qubit itu perlu teknologi LIB yang mungkin nggak bisa diraih dalam beberapa dekade. Dan makin kencang N miner para miner, mungkin perlu Qubit yang jauh lebih besar untuk mengganggu Network Bitcoin di masa yang akan datang. Oh ya, itu kita cuma ngomong tentang dari sisi teknologi. Masih belum ngomong tentang biaya operasional. Nah, skenario yang delapan mengganggu Networknya. Salah satu cara untuk mengganggu Network Bitcoin adalah membuat Networknya down. Dan membuat Networknya worthless. Karena nggak bisa melakukan transaksi. Teorinya, para miner memining blok kosong. Kalau bloknya kosong, nggak ada orang yang bisa melakukan transaksi di blockchain Bitcoin. Tapi operasi ini harus menguasai lebih dari 50% hashing power. Jadi memungkinkan attacker untuk pada akhirnya membuat blok kosong terus. Nah, tapi untuk membuat blok kosong terus dalam waktu yang panjang itu nggak mudah. Saat ini total hashing Bitcoin sekitar 274 ekstra hash per detik. N-miner S19 Pro yang baru bisa mencapai kecepatan 110 tera hash per detik. Artinya, perlu 2,4 juta unit mesin N-miner 19 Pro untuk menguasai seluruh unitnya. Taruhlah kita cuma perlu setengahnya ya. Perlu 1,2 juta unit mesin N-miner S19 Pro. Per unit mesin N-miner 19 Pro itu sekitar 3000 dolar. Artinya, untuk beli N-minernya perlu dana sekitar 3,6 miliar. Uangnya mungkin ada nih, 3,6 miliar dolar. Tapi unitnya N-miner S19 Pro belum tentu ada. Nah, kira-kira satu unit N-miner S19 Pro kalau dijalankan di US, biaya listriknya sekitar 6,5 dolar. Jadi untuk operasionalkan seluruh unitnya, perlu dana 7,8 juta dolar per hari atau 2,84 miliar hanya untuk tetap membuat blok kosong Bitcoin. Per satu unit N-miner S19 Pro perlu sekitar 73 KWH. Artinya, perlu 87 juta 600 ribu KWH per hari atau 87.600 megawatt per jam yang harus dibuang sia-sia hanya untuk mengganggu network Bitcoin. Bandingkan dengan daya produksi PLTU Python yang hanya 29.000 megawatt. Dan semuanya harus dibuang hanya karena Bitcoin? Kebodohan macam apa ini? Skenario yang ke-9 Devaluing. Devaluing artinya membuat nilainya menjadi nggak berharga. Salah satu caranya adalah mengubah Bitcoin menjadi proof of stake. Setelah ini Bitcoin dianggap berharga karena untuk menambangnya perlu memencahkan algoritma yang sangat sulit dan energi yang besar. Teman-teman pernah nonton video saya tentang uang masa depan. Di sana saya menjelaskan tentang dua jenis uang yaitu easy money dan hard money. Isi money mudah dibuat lagi misalnya mata uang fiat atau komoditas lain yang nggak langka seperti kertas misalnya. Hard money susah untuk didapat dan hampir nggak mungkin dibuat lagi misalnya emas dan Bitcoin. Bitcoin nggak bisa dibuat lagi. Memang semua orang bisa mengambil dan mencuri id Bitcoin. Tapi untuk membuat Bitcoin nya sendiri itu nggak bisa. Dan jumlahnya tetap 21 juta koin. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini yang akhirnya membuat Bitcoin jadi ultra hard money. Karena jumlahnya tetap. Penambahan supply-nya predictable melalui halving. Dan seberapa kencang alat tambang yang dipakai reward block-nya masih dihasilkan dalam jangka waktu yang sama. Karena ada difficulty adjustment. Yaitu 10 menit per blok. Beda dengan emas. Supply maksimalnya misterius. Dan dengan bertambah majunya teknologi pertambangan emas bisa aja ditambang dengan lebih mudah. Dan perusahaan tambang mengendot produksinya. Yang akhirnya membuat market over supply. Nah, ini pernah terjadi saat duit pakai silver standard ala Spanyol. Di mana Spanyol menemukan tambang baru. Kemudian mengejut produksinya. Dan harga perak jatuh. Inti dari membunuh Bitcoin adalah dengan membuatnya enggak berharga lagi. Cara paling ampuh ya. Dipaksa pindah ke proof of stake. Nah, tapi untuk pindah ke proof of stake itu enggak gampang. Karena masih perlu persetujuan note yang jumlahnya puluhan ribu di seluruh dunia. Untuk pindah, harus ada developer yang mengajukan Bitcoin Improvement Proposal atau BIP. Yang kemudian nanti di-audit oleh para editor. Setelah di-audit, Proposal harus mendapatkan vote 95% dari note dan miner. Skenario yang berikutnya, Vogue. Ini adalah cara lain untuk membunuh Bitcoin. Yaitu dengan memecah pendapat di Bitcoin melalui Vogue. Vogue adalah di mana ada perbedaan pendapat antar komunitas. Dan komunitas di pihak lain memutuskan untuk melakukan Vogue. Berjalan dengan network baru. Dan Bitcoin lama berjalan apa adanya seperti biasa. Ada banyak hasil Vogue Bitcoin. Misalnya Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Total Bitcoin udah di Vogue 105 kali. Dan enggak ada satupun Vogue Bitcoin yang sesukses Bitcoin. Dan dapat hati oleh banyak orang. Vogue dianggap sukses bila mayoritas note atau minernya pindah ke Bitcoin yang baru. Dan meninggalkan Bitcoin yang lama. Tapi hal ini enggak pernah terjadi. Karena miner merasa lebih baik menambang di Bitcoin. Hasilnya udah jelas. Skenario yang berikutnya, Carrington event. Ini adalah fenomena alam. Teman-teman baru dengar apa itu Carrington event? Carrington event adalah peristiwa fenomena badai matahari yang dapat mengacaukan alat elektronik. Di masa modern dapat mengancam peralatan mining, listrik, dan power grid. Badai matahari hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Tapi dampak di bumi bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kejadian badai matahari yang paling parah terjadi di 1 September 1859. Saat itu aurora nampak di seluruh bumi. Dan mesin-mesin telegraf rusak. Dan beberapa operatornya tersengat listrik. Tapi adanya juga ada operator yang masih bisa mengoperasionalkan mesin telegrafnya. Meskipun nggak terkoneksi dengan listrik. Untuk event yang ini mungkin 1 banding 1 juta. Dan mungkin beda lokasi, beda efek. Dan node juga miner Bitcoin nggak tersentral dalam satu daerah tertentu. Tapi ada di seluruh dunia. Nah, skenario yang ke-12 buat replikanya. Banyak pihak yang bisa membuat replika Bitcoin. Bukan Vogue ya. Tapi replikanya. Anyway, kodenya kan juga open source. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa meng-copy Bitcoin di network Bitcoin. Nggak ada yang bisa meng-copy idea dari Bitcoin movement. Bahkan nggak ada Vogue ataupun altcoin yang kesuksesan dan adopsinya melampaui Bitcoin. Sekarang Bokal Jumboimon Terima kasih. icheาง желat